Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Rendungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Perang Harmageddon. Sebelumnya mari surahku sekalian kita akan berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, pada pagi sabat ini kami memohon berkat dan mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan pada sepanjang malam sehingga kami beroleh kekuatan dan kesehatan. Berkati kami dengan tunturan roh kudus agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagaimana saya sebutkan judulnya adalah Perang Harmageddon. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu Pasal yang ke-16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak-anak kita dan orang-orang muda kita mungkin sering terlibat dalam kegiatan menonton film. Dan salah satu film yang juga sangat populer beberapa waktu yang lalu adalah Perang Harmageddon. Dan banyak anak-anak muda kita mungkin baru tahu apa yang disebut dengan Harmageddon dari sebuah film. Sehingga boleh saja mereka mengerti Perang Harmageddon itu dari sebuah film. Padahal sesungguhnya saudaraku, kata itu diambil dari kata yang ada dalam Alkitab. Namun kemudian dipoles dan dijadikan satu momen khusus untuk menarik pemirsa orang Kristen. Boleh jadi seperti itu. Sehingga film itu sangat populer. Jadi saudaraku sekalian kita harus mengerti sesungguhnya apa yang diceritakan dalam film itu. Dan apa yang sesungguhnya pesan Alkitab bagi kita ketika kita mengetahui, mengetahui, mengetahui akan Perang Harmageddon ini. Ayat Alkitab yang baru saja kita dapatkan dari Wahyu pasal 16 ayat 16 adalah satu ayat yang terdapat dalam sebuah rangkaian pasal atau perikob dengan judul ketujuh malapetaka. Jadi ada tujuh malapetaka yang diungkapkan oleh penulis kitab Wahyu. Dan firman Tuhan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini menunjukkan ada tujuh malapetaka yang akan terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Dan salah satunya yang menjadi bahagia daripada ketujuh malapetaka itu ada perang yang disebut dalam Alkitab Wahyu pasal 16 ayat 16 Perang Harmageddon. Namun, selalu sekalian mungkin saya mengungkapkan sedikit apa yang diceritakan oleh sebuah film. Ada katanya seorang aktris yang disebut dengan Bruce Willis. Dan kemudian dia menjadi satu pahlawan yang luar biasa karena dia mendapat informasi akan ada terjadi ledakan di luar angkasa sehingga dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dunia ini. Dan cerita itu mungkin diakhiri dengan sebuah namanya juga sebuah film fiksi barangkali ya. Dan hebatnya aktris ini bisa menyelamatkan dunia ini. Namun surahku sekalian ceritanya dalam Alkitab tentu saja bukan demikian. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16 itu memang ada kata Harmageddon. Dan kata Harmageddon dalam tulisan Ibrani kata H itu hampir saja tidak kelihatan huruf H-nya hanya dengan koma saja di atas. Sehingga kata itu sering diungkapkan dengan kata Armageddon saja. Dan kata Harmageddon adalah dua kata sesungguhnya yaitu Har dan Megiddon atau Har dengan Megiddo. Yaitu kata yang mengungkapkan satu tempat yaitu namanya tempat Megiddo. Dan Har itu adalah bukit atau gunung. Jadi surahku sekalian ini adalah kata yang diambil atau dikutip dari cerita-cerita atau ungkapan-ungkapan yang nyata ada di dalam dunia perjanjian lama. Boleh jadi kata Harmageddon hanya muncul satu kali dalam Alkitab yaitu Perjanjian Baru dalam Kitab Wahyu. Tetapi tentu saja penulis Perjanjian Baru tidak menuliskan dengan sebegitu saja muncul dengan tiba-tiba. Tetapi baik penulis dan para pembacanya sudah memahami apa yang dimaksudkan. Itu sebabnya sangat mungkin apa yang dimaksudkan adalah merujuk atau berasal dari kata yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Lama kita menemukan kata Megiddo itu muncul sekitar 12 kali saja. Dan dari 12 kali itu mari kita lihat beberapa ayat untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi dengan kata Megiddo itu. Saya ingin bacakan beberapa ayat yang saya sebutkan tadi. Kata Megiddo dalam Hakim-Hakim 5 ayat 19 misalnya. Raja-Raja datang dan berperang. Pada waktu itu Raja-Raja Kanaan berperang dekat tanak pada mata air di Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Kemudian dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 12. Ba'ana bin Ahilud memegang tanak Megiddo dan seluruh Bedsen yang disebelah Sartan dan sebelah Hilir Yizil dari Bedsen sampai Abel Meholah sampai keseberang Yohmeam. Jadi ada kata atau kota Megiddo disebutkan di dalamnya. Kemudian 2 Raja-Raja 23 ayat 29. Dalam zamannya majulah Fir'aun Neko Raja Mesir melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosya pergi menghadapi dia tetapi Fir'aun membunuhnya di Megiddo. Segera sesudah ia melihatnya. Beberapa ayat saja, ada banyak ayat yang lainnya yang saya katakan ada 12 ayat. Beberapa ayat diantaranya hanya menyebutkan kata Megiddo itu sebagai bagian daripada kota-kota di sekitar Israel. Namun selalu sekalian kata-kata yang lainnya lebih banyak berbicara tentang kota ini atau tempat yang disebut dengan Megiddo itu tempat yang sering digunakan tempat peperangan. Sering digunakan terlibat peperangan. Dan boleh jadi beberapa negara atau bangsa-bangsa membuat peperangan di tempat yang disebut dengan Lembah Megiddo. Menarik sekali tentunya, sebab sekarang pun ada situs yang disebut dengan Lembah Megiddo atau kota Megiddo yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan khususnya para ahli arkeologi. Yang mencari tahu tentang apa yang terjadi. Dan mereka mengungkapkan sering dan sering kali terjadi peperangan yang kelihatannya dipusatkan di tempat itu. Karena rupanya tempat itu menjadi perebutan bagi bangsa-bangsa karena sangat strategis merupakan tempat lintasnya perdagangan di tempat itu. Jadi suratku sekalian menarik sekali melihat kata atau kota Megiddo ini yang dalam perjanjian baru kemudian diungkap sebagai tempat di mana perang yang akan terjadi yaitu perang yang terakhir akan terjadi yaitu Harmageddon. Baik suratku sekalian jadi kata itu, mendengar kata itu suratku sekalian kita langsung teringat tentang peperangan. Para penulis dan para pembaca Alkitab sudah sangat paham ketika mendengar kata itu adalah tempat peperangan. Jadi tidak sulit untuk para pembaca untuk memahami ketika mendengar ada perang Harmageddon. Karena memang tempat itu adalah tempat di mana para bangsa menggunakan menjadi tempat peperangan. Jadi suratku sekalian ayat dalam Wahyu Pasal 16 benar adalah kata yang tepat yang digunakan sebagai perang akhir di akhir jaman Harmageddon. Namun suratku sesungguhnya apa maksud Tuhan mengungkapkan kata ini dan sesungguhnya di mana itu terjadi dan apa kaitannya dengan kita yang hidup di akhir jaman. Maka kita kembali kepada Wahyu Pasal 16 suratku sekalian. Wahyu Pasal 16 berbicara tentang ada banyak malapetaka yang disebutkan dengan tujuh malapetaka. Saya sebutkan satu persatu yang pertama ada malaikat yang diutus untuk menumpahkan menumpahkan malapetaka dengan disebutkan menumpahkan cawan ke atas bumi. Pergilah malaikat yang pertama dalam ayat yang kedua. Dan yang menumpahkan cawan ke atas bumi maka timbulah bisul yang jahat dan yang berbahaya. Apakah benar sekarang banyak bisul? Ya ada banyak penyakit yang sekarang terjadi yang kaitannya dengan bisul. Mungkin tidak persis namanya. Ya karena kanker itu sejenis juga ada bisul yang lebih hebat lagi tentunya. Penekanannya dan juga rasa sakitnya dan juga kuasa yang mematikannya. Jadi suratku sekalian ini sudah terjadi. Ya benar sudah terjadi. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut maka air menjadi darah. Ya ada banyak kematian yang kemudian dilarikan atau lari masuk ke laut. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Mungkin benar belum terjadi sekarang. Namun secara perlahan dengan pasti bahwa matahari yang sangat berguna buat kita seringkali juga mematikan. Ada banyak kanker-kanker juga muncul oleh karena sengatan matahari yang terlalu besar. Kemudian malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu kepada kerajaan. Kerajaan yang menjadi sumber daripada lawan daripada Tuhan. Dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Serahku sekalian mengingat atau melihat apa yang diceritakan dalam mala petaka-mala petaka ini. Sesungguhnya kita sering juga atau kita teringat kepada mala petaka yang terjadi kepada orang-orang di Mesir. Pada waktu bangsa Israel mau dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan tentu saja kitab wahyu demikian juga kitab perjanjian baru seringkali merujuk kepada cerita-cerita perjanjian lama. Jadi perjanjian baru bukanlah sesuatu yang baru sesungguhnya. Sehingga kita akan lebih mudah memahami perjanjian baru ketika kita membaca memahami perjanjian lama. Jadi serahku sekalian ini mala petaka-mala petaka mengingatkan kita memang Tuhan lah yang membuat ini. Mengizinkan ini terjadi. Tetapi tujuannya apa? Mari kita lihat ayat 9. Saya mengulang kembali ayat-ayat tadi. Rupanya Tuhan menunjukkan ini. Allah yang berkuasa atas mala petaka-mala petaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Kemudian saya lompat juga kepada ayat 11. Kalimat yang mirip dengan itu. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi serahku sekalian mala petaka-mala petaka yang terjadi di dunia ini sesungguhnya Tuhan izinkan terjadi. Namun serahku sekalian apa maksud Tuhan? Supaya kita bertobat serahku sekalian. Supaya saudara dan saya segera mengadakan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Namun apa yang terjadi? Seringkali mala petaka-mala petaka yang terjadi ini. Yang kita alami membuat kita justru semakin mengeraskan hati kita. Semakin mengeraskan diri kita seperti juga yang terjadi dengan Fir'aun. Semakin mengeraskan dirinya ketika mala petaka itu Tuhan izinkan terjadi di daerah orang Mesir ini. Kemudian ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ini pun serahku sekalian adalah ayat yang merujuk atau punya kaitan dengan cerita perjanjian lama. Bagaimana orang-orang atau bangsa daripada media Persia hendak menghancurkan kekuatan yang hebat dari kota Babylon. Mereka mengeringkan sungai sehingga ketika sungai dikeringkan mereka bisa masuk ke dalam kota itu. Jadi serahku sekalian ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang sekarang ini sedang menghebat bisa saja jatuh dengan mudahnya. Karena Tuhan izinkan raja-raja yang lain menguasainya. Namun demikian raja-raja yang lain pun bukan berarti Tuhan berkenan kepada orang-orang itu. Sekali lagi maksud Tuhan adalah supaya manusia bertobat dari jalan hidupnya yang tidak benar. Maka serahku sekalian semua malaikat Taka ini sampai kepada malaikat Taka yang ke-7 nanti. Tapi sungguh Tuhan merindukan bahwa semua manusia mengalami pertobatan. Namun apa yang terjadi justru orang-orang itu dalam kuasa kegelapan yang memimpinnya mengadakan usaha untuk melawan Tuhan. Saya ingin baca ayat 13 dan ayat 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu dan itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu hari Allah yang maha kuasa. Namun ayat 15 laku sebelum nanti kita masuk ayat 16 tentang harmageddon. Ayat 15 menunjukkan satu pengharapan yang besar bagi kita. Lihatlah aku datang seperti pencuri berbagailah dia yang berjaga-jaga dan yang perhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Apa yang Tuhan bicarakan disini. Bahwa ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Aku datang seperti pencuri. Dengan secara tiba-tiba bagi orang yang tidak memahami rencana Tuhan tentunya. Dan mereka yang berbahagialah yang menjaga pakaiannya. Apa ini? Menjaga pertobatan mereka. Menjaga kekudusan kita dalam kuasa Tuhan tentunya. Dan saudara ku indikasi oleh Tuhan. Ayat ini menunjukkan tentang rencana Tuhan dalam segala situasi yang semakin penat. Kita dituntun untuk semakin berharap kepada Tuhan. Dimana Tuhan kita Yesus Kristus akan datang untuk menyelesaikan segala perkara di dunia. Dalam peperangan akhir itu Tuhan sendiri yang akan datang. Menjadi penolong, menjadi pahlawannya. Aktor yang membawa keselamatan bagi umat Tuhan adalah Tuhan kita sendiri. Yesus Kristus datang di awan-awan. Itulah kedatangannya yang kedua kali. Dan suruhku sekalian, ayat 16 tadi. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Baru ayat 17 mengatakan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam baik suci kedengaran suara yang nyaring. Dari tahta itu katanya sudah terlaksana. Saudaraku, peperangan atau perang Harmageddon adalah perang akhir jaman. Perang yang mengakhiri segala perang di dunia ini. Dan sesungguhnya bukan perang antaragama. Bukan perang antarbangsa. Bukan perang antar suku. Walaupun benar itu akan terjadi suruhku sekalian. Itu benar memang akan terjadi. Tapi sesungguhnya peperangan yang terjadi adalah di dalam hati kita tempatnya. Di dalam diri kita. Peperangan antar kuasa gelap dan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan pada akhirnya memenangkan kita dalam pertobatan? Itu adalah pilihan saudara dan saya. Saya rindu bahwa pelajaran pada pagi hari ini menolong kita untuk memilih setiap hari, setiap saat untuk kita mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Dan suruhku sekalian, mereka yang menang di perang Harmageddon, di perang akhir itu adalah mereka yang setiap hari sekarang ini mengalami kemenangan-kemenangan dalam peperangan rohani kita. Sebab tidak ada kemenangan yang muncul dengan tiba-tiba. Kecuali kita sudah melatihnya setiap hari, setiap saat. Suruhku sekalian, maka jangan terkecoh dengan film tadi. Jangan terkecoh dengan isu-isu ataupun pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Oh perang Harmageddon ada di Timur Tengah atau di situs yang tadi kita sebutkan. Tidak. Sesungguhnya perang itu pun sudah mulai sekarang ini. Di dalam hidup kita, untuk kita memilih. Memilih yang benar. Pekat terhadap kebenaran. Membuka firman Tuhan. Ditunjukkan kebenaran. Kita sudah peka dan menerimanya. Jangan hanya menerima apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan inilah yang dimaksud dengan perang Harmageddon. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapak yang penuh kasih kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat. Yang menolong kami kiranya memahami betapa hidup kami berada dalam satu peperangan. Dimana Tuhan selalu ikut campur tangan untuk membawa kemenangan bagi kehidupan kami. Sehingga pada saatnya, di akhir jaman, dalam perang akhir jaman ini, kami pun boleh memiliki, mendapatkan kemenangan. Karena sungguh Tuhan yang kami andalkan. Bapak, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan dan berkati kiranya hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini mungkin bergumul oleh karab pergumulan-pergumulan di dunia ini dan sakit-penyakit yang kami alami. Tuhan, jamahan-Mu kami rindukan. Engkau boleh melurkan tangan memberikan kekuatan, keteguhan iman, dan kesembuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087-888-777-689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.